Halo, jumpa lagi di Reindave Review Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan tes gaming Mi 10T 5G ya teman-teman Dan untuk Mi 10T ini sudah di versi MIUI 13.0.5 Untuk Android-nya di versi Android 12 guys Oke, dan sekarang kita bakal tes untuk bagaimana sih performa dari Mi 10T 5G ini Yang menggunakan Snapdragon 865 ya teman-teman Oke, dengan RAM ini RAM-nya 6GB sih guys ya Dan kita bakal menggunakan settingan yang settingan tinggi guys Nah, disini kita lihat ya Disini untuk settingannya bisa sampai Extreme HD Dan untuk frame rate-nya sangat tinggi guys Kalau kita ubah ke Ultra Dia akan berubah untuk kualitas grafiknya ke normal Jadi, bisanya di Extreme HD dan frame rate-nya sangat tinggi Oke, dan disini kita menggunakan yang rata kanan semua Kita bakal cobain ya untuk bagaimana performanya guys ya Nah, ini kita bakal buat rata kanan semua guys Oke, langsung aja cuy kita bakal main ya Disini kita pilih dulu yang Battle Royale aja Gunakan mode TPP Oke, let's go Oke guys, dan disini kita sudah masuk ke dalam pesawat ya Jadi, disini juga terlihat untuk fps-nya ada di atas Ini masih di 50 fps ya teman-teman Sebenernya ini memang ngontok di 50 fps ya Dan kita bakal tes untuk performanya seperti apa Untuk baterai-nya ini 5000 mAh guys Jadi, cukup awet juga menurut saya Selama pemakaian sih Cukup awet ya untuk nge-game Dan pengecasannya pun juga tidak terlalu lama guys Oke, dan kita coba untuk cari musuh disini Dan kalau kita lihat disini Grafiknya oke punya ya teman-teman ya Grafiknya bagus ya Sepertinya ini stabil di 50 fps ya guys ya Wah, keren Ini keren sih guys untuk grafiknya guys Di HP Mi 10T Dan juga terlihat ringan Kalau kita gerak-gerak seperti ini Ini terlihat ringan Ketika dimainkan Jadi, tidak terlihat berat ya guys ya Kita cari musuh sambil kita cari senjata terlebih dahulu Oke Nah, yang saya suka dari Xiaomi itu ada fitur ini guys ya Oh, ini aku percepat terlebih dahulu Ada fitur ini loh Jadi, ini tuh membuat grafik gambar jadi lebih Lebih HDR ya Pokoknya lebih hidup ya guys ya Meskipun ini layarnya ini menggunakan IPS Tapi menurut saya ini IPS yang bagus ya Untuk warnanya tidak pucat dan Untuk saturasinya menurut saya juga pas guys ya Ada musuh di atas sepertinya Turun-turun tadi cuma di 48 fps guys Tapi dia naik lagi ya, keren ya Ini padahal kita pakai rata kanan ya Dan Cukup mulus guys Sepertinya disana ada musuh Dimana tadi ya Kita cari Oh, disana ternyata coy Nah, itu dia Oke, mantap Ada lagi guys ya Jadi ketika war seperti ini Kalian bisa lihat untuk IPS-nya ya Masih bagus ya teman-teman Banyak musuh ternyata guys Oke 2 kill guys ya Jadi Untuk IPS-nya pun nih masih bagus ya Stay di 50 fps ketika war seperti ini Turun-turun paling di 48 fps teman-teman Dan beberapa menit Pertandingan nih HP-nya belum panas Masih 3 menit santai ya Masian ya Untuk penelmusuh ya cuy ya Jadi kita masuk dulu ke dalam Rumah Kita isi Si apa namanya Tenaga dulu ya Isi tenaga yang mana Yang ini kayaknya Oke Kita keluar lagi guys ya Malah tadi musuhnya Wah ini grafiknya mantep nih guys ya Oh ini dia musuhnya cuy Mantap Cata disini Jadi oke ya Untuk performanya ini mantep banget Masih sekitar 4 menit pertandingan ya Teman-teman Dan belum ada penurunan frame drop Ataupun ada patah-patah Tidak ada Starter juga tidak menemukan ya Jadi ini masih aman teman-teman Dan ini saya memakai wifi ya guys ya Jadi kalau hangat itu sekitar sini Sekitar atas sini Dan untuk sampingnya juga terlihat Sedikit hangat ya Tapi belum yang mengganggu ya teman-teman Mungkin karena masih 5 menit bermain Tapi Menurut gue Kalau ingin lebih adem ya Kalian pakai settingan yang Biasa aja guys ya Kalau settingan rata kanan Ya pasti panas gini guys ya Maksudnya agak hangat seperti ini Tapi yang sama salah sih Untuk grafiknya keren sih Itu seperti grafik-grafik di PC guys ya Keren Yang terutama yang paling saya suka disini FBS nya bisa stabil Jadi Kita main pun itu Rasanya Apa namanya Enak ya Enjoy ya Karena mulus ya teman-teman Tidak yang patah-patah Padahal ini settingan Rata kanan loh guys ya Jadi keren banget sih Ini menggunakan Snapdragon versi 865 ya guys ya Dan untuk HP edit pun juga Sudah 5G Sudah menggunakan 5G Jadi kalau untuk dipakai jangka panjang Ini tuh gak Gak masalah guys ya Buat beberapa tahun ke depan 5 tahun ke depan Mungkin Bakal masih nyaman aja Gak gitu loh pakai HP ini Di lain performanya yang bagus Layarnya juga masih oke Dan untuk sensitifitasnya juga Menurut saya Bagus-bagus aja sih Tapi kalau untuk kualitas audionya sih Kurang Gimana gitu ya Maksudnya Ya Tidak terlalu bagus Dan tidak terlalu jelek ya Jadi Ya biasa-biasa aja sih Kalau untuk kualitas audionya Tapi ini sudah stereo Sebenarnya bisa lebih ngebass ya mungkin ya Tapi ini tidak terlalu ngebass guys Untuk suara speaker-nya Oke kita cari musuh lagi Apakah ada musuh disini Nah ini ya terlihat ya Untuk airnya juga Tuh Efek airnya terlihat dengan jelas Oke jadi Mungkin seperti itu ya Review dari RainDev Review Dan mungkin jika ada pertanyaan Kalian bisa Komentar aja di kolom komentar guys Yang pasti memang untuk Hp ini sangat worth it ya Ketika buat main game Apex Legends Dan kalau kalian ada request game Kalian bisa komentar aja Di kolom komentar Oke sekian dari RainDev Review Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya